Pemerintah banyaknya warga negara asing yang menjadi pekerja dalam mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menciptakan tenda tanya besar di benak masyarakat luas. Apalagi hanya sedikit warga lokal yang turut dipekerjakan. Pemerintah daerah pun menyatakan hal tersebut karena tenaga kerja asal Indonesia belum masuk dalam tahapan proyek pembangunan. Mega proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung baru dimulai dengan dibangunnya terowongan atau tanel di Halim, Perdana Kusuma, Jakarta dan di wilayah Walini, Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Namun yang menjadi persoalan banyak dijumpai tenaga kerja asing yang dipekerjakan di proyek tersebut. Hal tersebut menimbulkan keheranan di benak masyarakat seperti warga asal Kampung Cikuda, Desa Mandala Sari, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pun mengklarifikasi persoalan tersebut. Tenaga kerja asal Indonesia belum masuk tahapan karena masih berupa kegiatan awal. Karenanya pekerja asing lebih dominam dalam pembangunan proyek tersebut. Wakil Bupati Bandung Barat menyatakan sudah ada kesepakatan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, tenaga kerja asing asal China hanya 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya merupakan tenaga kerja lokal asal Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyebutkan pembangunan skala besar dalam mega proyek kereta cepat belum dimulai, sehingga tenaga kerja lokal belum dominan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV